Intro Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi 89 Teman-teman, sebagai penghobi ikan koi kita selama ini kadang-kadang suka bingung Lihat ikan kita di kolam kita nih, ikan koi gue ini udah jambo belum sih? Udah bulky belum sih? Perlu banget sekali-sekali kita memang datang visit ke kolam teman-teman kita Atau kolam pedagang ikan koi, atau dealer ikan koi yang import Melihat ikan-ikan koi yang jambo atau bulky atau bulky Kenapa? Jadi patokan teman-teman ngebesarin ikan koi teman-teman nih di rumah Ada perbandingannya Oh ikan koi yang bulky itu yang import seperti itu Yang bentuknya torpedo seperti itu Jadi teman-teman bisa compare dan teman-teman bisa mikir Bikin strategi Ikan gue berarti panjangnya sekarang segini Gendutnya segini, umurnya segini Bandingin dengan ikan koi impor punya orang lain Atau punya dealer ikan koi yang bagus Dilihat, oh dia tuh besar segitu Lebarnya segitu bulkynya dan umurnya berapa Jadi teman-teman bisa meng-compare dengan jelas dan gak menghayal Karena banyak yang bilang bahwa semua penghobikan koi itu punya dream Atau mimpi mempunyai ikan koi yang bulky, yang besar, monster Faktanya bukan gak bisa, bisa banget Tapi ternyata susah Kenapa susah? Karena ikan koi yang bulky itu Satu adalah faktor genetik Memang keturunannya, indukannya udah bagus, udah besar Dan biasanya impor ya Walaupun yang lokal juga gak tertutup kemungkinan juga ada yang bulky Yang kedua, besarnya kolam Parameter yang baik di kolam kita Jenis pakan dan cara kita merawat ikan koi-nya Itu adalah faktor-faktor lainnya Atau faktor tambahan selain genetik Yang menjadi key performance indikator Atau KPI Untuk kita membesarkan ikan-ikan koi kita Jadi semua harus punya standarnya Nah di konten ini Di luar harus visit pondnya orang lain Harus melihat ikan-ikan koi yang besar di dealer-dealer Kita juga bisa bandingin Dan bisa mengacah diri Dan juga mendapatkan ilmu Sambil menikmati yang pasti Sambil melihat Nih konten yang gue buat Adalah daftar Ikan koi yang menjadi grand champion All Japan Show Sepanjang tahun sekian sampai tahun sekian All Japan Show itu adalah Sebuah acara koi show tahunan di Jepang Yang diikuti oleh pesertanya nih Seluruh penghobi koi kelas kakak Dari seluruh dunia Ikan-ikan yang ditandingin Atau ikan-ikan yang ikutan koi show tersebut Ya Kalau di kolam gue sih gak ada apa-apanya Itu emang ikan-ikan tategoi Berkualitas tinggi Dan genetiknya udah bagus-bagus semua Ini dia nih Grand champion adalah juara satunya Atau bahkan juara supernya Yang paling juara daripada juara satunya Setiap tahunnya Dan kita akan review Dan gue akan kasih lihat datanya Dari tahun ke tahun Ikan koi siapa Dari farm mana Besarnya seperti apa Dan jenisnya apa aja Selamat enjoy Menikmati Yuk Dari tahun ke selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati